Sobat PR perbincangan mengenai Pilpres 2024 mulai bermunculan. Berbagai lembaga survei dan pengambar politik mulai menganalisa siapa sejakah nama Capres dan Cowapres yang akan muncul. Menurut praktisi manajemen brand dan reputasi, Rizal Antobino mengatakan Pilpres 2024 jumlah pemilih zilendialnya mencapai 60 persen. Sehingga Capres dan Cowapres yang berusia tergolong lebih muda atau milenial memiliki kans yang lebih besar untuk disukai. Melihat dari sejarah pemilu yang lalu, ia pun beranggapan bahwa akan ada kemungkinan besar terjadinya kembali duet antara PDIP dan Kerindra. Menurut Bindol, Puan, Sandi, dan Ahaye memiliki kans yang sama. Sehingga dari sisi brand dan reputasi, mereka sangat mungkin maju sebagai Capres atau Cowapres. Bindol menjelaskan, tiga nama di atas termasuk politikus muda yang kerap mendominasi survei-survei elektabilitas. Maka, bukan tidak mungkin, Puan dan Ahaye sebagai anak-anak keturunan mantan Presiden Republik Indonesia akan mengambil tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia. Bindol menilai duet Puan dan Ahaye dapat menularkan semangat kebangsaan dari Soekarno dan Mekawati serta kepemimpinan strategis yang diusung oleh SBY. Seperti apabila Puan dipasangkan dengan Sandi, gebrakan-gebrakan Sandi dapat memungkinkan perbaikan sosial ekonomi di tanah air melesat. Selain dua duet tadi, duet lain yang mungkin terjadi adalah Ahaye Sandi. Bindol berpendapat, meskipun kans terjadinya duet Ahaye Sandi lebih kecil, yang menilai dua sosok muda tersebut bisa mewakili kaum zilenial yang memadukan ketegasan dan disiplin serta kreativitas.